Intro Cawapres Sandiaga Uno terus melakukan safari politik pada hari kedua kampanye bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Sandi mengunjungi kantor pengurus wilayah Muhammadiyah di Semarang, Jawa Tengah Dalam sambutannya Sandiaga mengungkapkan mendapat keluhan dari sejumlah rumah sakit yang dikelola Muhammadiyah masih banyak tunggakan dari BPJS Kesehatan sehingga beberapa rumah sakit kesulitan membeli obat dan membayar gaji pegawai Sandi berkomitmen jika dirinya dan Prabowo Subianto terpilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 akan membenahi pengelolaan BPJS Ia juga akan menghadirkan biaya kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat Buat kami ini bukan soal dukung-dukung tapi mendapatkan aspirasi dari warga Muhammadiyah keinginan dua hal yang menjadi keinginan mereka dua hal itu adalah satu di bidang ekonomi adalah lapangan pekerjaan dan biaya bahan pokok yang kedua adalah pendidikan dan kesehatan jadi Muhammadiyah menyampaikan, menitipkan pesan tersebut dan ini Muhammadiyah terbesar di seluruh Indonesia perlu diketahui Ormas Muhammadiyah di Jawa Tengah adalah yang terbesar karena tersebar di 35 kabupaten dan kota selain itu Muhammadiyah Jawa Tengah juga memiliki 32 rumah sakit dan beberapa sekolah dari Semarang Jawa Tengah, Taufik Budi melaporkan